selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis yang ke-10 daripada banyak jalan kebaikan yang kita kerjakan bahwa sesungguhnya Rasulullah suatu ketika pernah bercerita kepada para sahabat yang ceritanya adalah dulu ada seorang lelaki jadi Rasulullah cerita kepada para sahabat dulu ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan ketika di jalan tersebut lelaki tersebut kehausan yang sangat jadi sangat-sangat haus ada mengatakan kenapa kok haus karena disebabkan musim panas fa wajah da bi'ron ketika berjalan gak lama kemudian fa wajah da bi'ron mendapatkan sumur kehausan berjalan tetap kemudian mendapatkan bi'ron sumur kemudian karena saking haus lelaki tersebut turun ke sumur tersebut kemudian minum setelah kenyang setelah hilang hausnya sumah kemudian naik keluar dari sumur ketika naik ke atas lelaki tersebut kaget kenapa kok kaget melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya memakan tanah yang ada di sekitar sumur tersebut kenapa kok anjing tersebut memakan tanah karena saking hausnya juga kemudian lelaki tersebut ngomong mungkin dalam lisan atau dalam hati anjing ini kehausan sebagaimana aku tadi haus jadi si lelaki tersebut ngomong anjing ini makan tanah yang dalam keadaan bahasa itu karena sebab kehausan sebagaimana aku tadi kehausan lelaki tersebut kasian melihat anjing yang kayak gitu kemudian turun ke yang kedua kalinya lelaki tersebut kemudian dia memenuhi sepatunya yang terbuat dari kulit karena waktu itu mungkin tidak ada timbanya jadi yang ada cuma hoof atau sepatu yang terbuat dari kulit untuk mengisi air jadi sepatunya dilepas untuk mengisi air bahkan bukan sepatunya saja yang dikorbankan tapi dia membawanya sambil digigit jadi hoofnya sepatunya diisi air penuh kemudian membawanya sulit ke atas terus gimana membawanya dibawa sambil dicokot hatta rokiah sampai dia naik kemudian sampai di atas dia ngasih minum anjing tersebut yang dalam keadaan kehausan kemudian Allah bersyukur kemudian Allah menerima amal perbuatan dari lelaki tersebut dengan apa lelaki tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sahabat ketika mendengarkan cerita Rasulullah ngomong tanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah apakah sesungguhnya kami mendapatkan pahala ketika kami ngasih minum binatang kami ngasih makan hewan ternak katanya para sahabat tanya kepada Rasulullah Fakala Fikul likabidin radbatin ajrun setiap anggota badan yang hidup ketika kita ngasih makan ketika kita ngasih minum itu mendapatkan pahala baik itu manusia ataupun hewannya tapi dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan Allah menerima amal perbuatan dari lelaki tersebut dan mengampuni dosanya kemudian memasukkan ke surga ke dalam surga tapi ada riwayat yang lain bukan seorang lelaki tapi apa suatu ketika ada anjing ini riwayat yang lain hadis yang lain tapi sama suatu ketika ada anjing muteri daripada sumur hampir sangat mau meninggal karena kehausan itu anjing subhanallah ada seorang perempuan lah perempuan ini bukan perempuan biasa tapi bagi yun minal bagaya perempuan sing tukang zina jadi bukan perempuan sing ahli toat bukan perempuan sing jarang maksiat tapi bagi yun min bagaya bani israel daripada orang seorang perempuan yang ahli berzina daripada bani israel lah ketika melihat anjing yang dalam keadaan kahusan mau meninggal timbul rasa rahmat di dalam hatinya si perempuan tersebut kemudian karena rahmat diambil dilepas itu sepatu atau hufnya daripada seorang perempuan tersebut kemudian dia mengambil air dengan sepatu tersebut kemudian diminumkan kepada itu anjing karena sebab itu semuanya diampuni oleh Allah dosanya karena zina atau lain sebagainya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini cerita jadi hadis itu bukan monoton ke kola rasul tapi ketika suatu ketika rasul cerita itu mengandung hadis itu dinamakan hadis dan ketika rasul bercerita itu bukan seperti dongeng ketika rasul bercerita itu tidak ada makna tidak ada tapi apa ketika rasul bercerita ngomong berbuatan pasti disitu ada makna pasti disitu ada pesan yang mau disampaikan kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam siapa yang memahami itu ya para ulama siapa yang memahami pesan daripada rasulullah itu pasti para sohabat yang memahami makna tersebut lah rasulullah menceritakan bahwa apa suatu ketika ada salah laki berjalan karena suatu jalan karena kahusan dia berjalan menemukan sumur lah ketika menemukan sumur dia langsung turun lah ketika langsung turun ini para para ulama mengatakan boleh ketika kita berjalan di suatu jalan dan jalannya ini umum musabbal bukan jalan pribadi kemudian kita mendapatkan sumur atau tempat minum dan kebiasaan orang tersebut atau orang daerah sekitar itu memperbolehkan untuk meminum di sumur tersebut atau minum di tempat minuman tersebut itu diperbolehkan sebagaimana lelaki tersebut berjalan di tempat jalan umum bukan jalan khusus bukan jalannya orang tapi apa jalan umum walaupun kecil walaupun besar tidak ulusan sepenting musabbalah yang penting itu sudah diwakobkan untuk jalan lah ketika mendapatkan sumur dia langsung turun untuk mengambil air dan minum nah ini menunjukkan apa boleh kalau di suatu kota di suatu tempat di pinggir jalan ada tempat minum dan sudah umum kalau ya umum bahwa air minum itu untuk semua yang berjalan boleh kita untuk langsung meminumnya tapi kalau itu miliknya orang dilihat kalau itu sudah dikasih pagar ada tanda untuk khusus tidak boleh kita minum atau tapi kalau sudah ada tanda bahwa ini sudah untuk umum boleh kita minum dan mengasih minum hewan-hewan yang ada di situ tapi tidak boleh sampai kehabisan jadi walaupun diperbolehkan diambil pakai galon pakai apa sampai habis ini tidak diperbolehkan kemudian di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-ihsan ilal hayawan al-mukhtaram wahwa malayumar biqadli boleh kita berbuat baik kepada hayawan kepada hewan yang apa yang tidak dianjurkan untuk kita bunuh karena kalau kita membahas masalah ilmu fikir ada beberapa hewan yang sunnah kita bunuh sunnah kita bunuh seperti apa seperti salah satunya adalah orang kafir orang kafir yang apa orang kafir yang memerangi kita itu disebut hayawan dan boleh kita bunuh ada musuh orang kafir berperan dengan orang muslim waktu itu masa-masa berperang gimana boleh kita bunuh boleh kita punya air tidak kita kasihkan boleh boleh kenapa kafir itu adalah kafir yang memerangi kita tapi kalau kafir yang tidak memerangi kita itu tidak boleh karena apa karena dijamin oleh oleh Rasulullah apalagi itu kafir dimmi jadi kafir itu ada beberapa kemudian yang hewan salah satu hewan yang boleh dibunuh adalah anjing yang sangat galak anjing yang sangat galak boleh anjing yang mengganggu atau lain sebagainya kemudian yang boleh kita bunuh adalah orang muslim yang murtad tapi tidak sembarangan tapi pemimpin yang boleh untuk membunuhnya kemudian hewan yang boleh kita bunuh adalah babi babi masih dipolesi tetap senang untuk dibunuh sekarang ada televisi babi dimodel seperti hewan yang lucu tetap di dalam syariat tetap itu adalah hewan yang sangat menjijikan di dalam hadis ini bisa kita ambil pertama fadlu segilma memberi minum air itu mempunyai keistimewaan yang sangat besar makanya ketika kita terputus atau mendapatkan musibah tidak turunnya hujan maka disunahkan kita untuk sholat istisqa berkumpul salah satu cara sholat istisqa yaitu berkumpul di tempat yang lapang siapa yang menghadiri semuanya yang membutuhkan air manusia muslim atau hewan-hewan dibawa semuanya karena apa bukan manusia yang butuh air tapi apa hewan semuanya membutuhkan air makanya memberikan air saudaka dengan air itu sangat istimewa yang kedua rahmatnya Allah itu sangat luas bahkan saking luas bukan manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah tapi hewan juga mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga adalah luasnya rahmatnya Allah dengan apa dengan yagfirul dunubal gabiroh bi amalil khair aliasir saking luasnya rahmatnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa besar dengan amal perbuatan yang kecil mengasih minum hewan yang boleh untuk dibunuh yaitu al-galab mengasih minum tersebut bisa mengampuni dosa zina padahal kita tahu dosa zina itu salah satu minal kabair lah dengan pelantara mengasih minum hewan yang boleh dibunuh itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan apa si atur rahmatillah menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu sangat luas tapi jangan boleh kita tiru apa oh kita masyarakat dulu nanti kalau ada anjing kita kasih minum jangan karena apa ini khusus ini tepat-tepaan mungkin kalau kita waktu hitungan itu tepatin na'udzubillahimindalik gimana lah makanya gak boleh kita tiru kayak gini atau ada sebagian cerita ada seorang pencuri masuk ke rumahnya seorang wali masuk menjadi dalam keadaan mencuri menjadi statusnya mencuri keluarnya menjadi seorang wali lah kita praktekkan zaman sekarang gak bisa karena apa ini termasuk minfat lillah kemudian yang keempat adalah dari hadis ini layam bagi ikhtiqor syai minalak malibir jangan sampai kita menyepelehkan daripada amal perbuatan walaupun itu remeh kemudian hadis ini faedah daripada hadis ini adalah ikhlas apa itu ikhlas ikhlas itu tidak mau terlihat daripada manusia kalau zaman sekarang repot ikhlas karena apa walaupun gak ada orang tapi selfie-nya yang menyebar lah sulit untuk ikhlas lah orang orang tersebut lelaki tersebut atau perempuan tersebut ketika mengasih minum kepada anjing ini gak ada niatan untuk dipamerkan gak ada niatan untuk diperhatikan kepada seseorang tapi Rasulullah menceritakannya karena apa disitu ada faedah disitu ada ilmu disitu ada hukum-hukum yang harus diketahui oleh para sahabat disampaikan oleh Rasulullah tapi orang tersebut gak ada keinginan gak ada kerentak untuk supaya terkenal tapi apa dia cuma ingin ngasih minum kepada anjing selanjutnya dari hadis ini menunjukkan bahwa intisha rufahis satizina fi ban israel bahwa kaum ban israel sudah tersebar atau tercemar dengan kejelekan yaitu perzinaan jadi di zaman ban israel banyak perzinaan meraja semoga yang sedikit bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati